Pemirsa debat calon wakil operasiden 2024 berlangsung panas. Mohamin Iskandar, Gibran Raka Bumi Raka dan Mahfud MD saling serang saat membahas pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Bahkan Gibran menyidir Caimin yang didilai tidak konsisten karena dulu ikut meresmikan IKN. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor. Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Saya ingat sekali Gus Muhemmin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini gak konsisten. Dulu mendukung, sekarang gak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Maksudnya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia.